Lingkaran cahaya yang dipancarkan dari ruang terdistorsi menyebabkan semua orang tercengang. Aura spasial yang padat dan sosok yang secara bertahap muncul dari lingkaran cahaya telah membuat orang samar-samar menebak apa yang sedang terjadi. Su Liu Luo memegang mutiaranya, menatap ke tempat di mana cahaya itu dilepaskan, menarik napas ringan, dan berkata perlahan, platform lompatan adalah salah satu dari ribuan platform cahaya di pengadilan abadi. Platform lompatan sangat luar biasa sangat besar, dan milik utusan luar angkasa pengadilan abadi. Selama pengadilan abadi mengirim orang untuk menetapkan suatu titik, bekerja sama dengan utusan luar angkasa, dan menggunakan platform lompatan, mereka dapat dengan mudah memindahkan banyak orang dari pengadilan abadi ke titik itu. Jika tebakan Liu Luo tidak salah, pengadilan abadi mungkin telah menyiapkan puluhan atau bahkan ratusan titik di area ini, dan pengintai dari pengadilan abadi telah melaporkan bahwa sekelompok orang dari pengadilan abadi ini pergi dengan tergesa-gesa, tentu saja mereka tidak berharap kakak menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan begitu cepat, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengumpulkan kekuatan mereka terlebih dahulu dan menggunakan leaping platform untuk bergegas ke sini. Su Yun menatap ke depan, mengangkat tangannya dan melambai, dan berkata dengan acuh tak acuh, semuanya mundur. Semua mundur. Semuanya mundur. Qin Qianlon, Xingbai dan yang lainnya segera meraung, suara mereka bergetar. Lebih dari 200 ribu orang segera mundur, tetapi pada saat yang sama, mereka juga mengaktifkan ki abadi mereka dan mengeluarkan harta sihir mereka, seolah-olah mereka akan memulai perang. Suara mendengung belum berhenti, dan semakin banyak sosok muncul di lingkaran cahaya. Sosok-sosok itu perlahan-lahan keluar, dan ki abadi yang padat dan menakjubkan juga terpancar dari sosok-sosok ini. Tekanan yang dikeluarkan oleh ki abadi sangat besar, begitu banyak ki abadi berkumpul menjadi gunung ki yang besar, itu langsung menekan tubuh 200 ribu orang, menyebabkan mereka tidak dapat bernapas. Tahap keempat dari roh abadi yang mendalam. Seorang ahli setidaknya tahap keempat dari spirit mendalam abadi. Qin Qianlon, Xingbai dan yang lainnya melebarkan mata mereka. Mereka sudah kaget, tidak bisa mempercayainya. Kali ini, para ahli yang dikirim oleh pengadilan abadi semuanya adalah ahli tahap keempat dari roh abadi yang mendalam. Sebanyak 3 ribu ahli tahap keempat dari spirit mendalam abadi. Siapa yang bisa mempercayai hal seperti itu? Pengadilan abadi memang merupakan pengadilan abadi. Langkah mereka ini sangat besar. Mata Suyun membeku, dan berkata dengan acuh tak acuh. 3 ribu keberadaan spirit mendalam abadi ini cukup untuk menangani 200 ribu keberadaan spirit mendalam abadi tahap kedua dan ketiga. Meski hanya selisih satu tahap, perbedaannya sangat besar. Jika Suyun tidak memiliki 200 ribu orang, tetapi hanya 20 ribu orang, maka pertempuran berikutnya hanya akan menjadi pembantaian sepihak. Tuanku. Pada saat ini, iblis bundar tiba-tiba datang dengan ekspresi tergesa-gesa. Suyun menatapnya, tapi tidak mengatakan apapun. Yuanmo menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara rendah, Tuan, Zijin telah mengirimkan kabar bahwa Istana Kaisar Jingyu juga telah pindah. Suyun mengerutkan kening. Seperti dugaannya. Pertempuran yang awalnya menemui jalan buntu tiba-tiba terhenti. Semua ahli dari Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan dan sekte besar lainnya, di bawah kepemimpinan Luo Wuling, sedang menyerbu ke sini. Dilihat dari arah yang mereka tuju masuk, sudah jelas bahwa mereka sudah tahu kita ada di sini. Kemampuan memanggil pengadilan abadi memang luar biasa. Sebenarnya, saya telah mengabaikan kemampuan pengadilan abadi dalam seluruh masalah ini. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan lembut, mungkin, masih ada kesalahpahaman antara aliansi sekte abadi dan Istana Kaisar Jingyu. Semua yang kami lakukan sebelumnya tidak sia-sia, tetapi jika pengadilan abadi ingin melaksanakannya operasi ini, dan meminta Istana Kaisar Jingyu dan aliansi sekte abadi untuk bekerja sama, orang-orang ini pasti tidak akan berani untuk tidak patuh. Semua orang yang hadir sangat menyadari apa yang diwakili oleh pengadilan abadi di dunia abadi. Bagaimana Istana Kaisar Jingyu dan sekte lainnya berani tidak menaati mereka? Tuan, apa yang harus kita lakukan kali ini? Untungnya, kami bereaksi lebih awal dan tidak melangkah terlalu dalam. Jika kami terus masuk lebih dalam dan mendekati Istana Kaisar Jingyu, situasinya akan menjadi lebih buruk. Suyun melihat ke kiri dan ke kanan, lalu melihat ke belakang dan berkata, saat ini, tentara dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok berjumlah 150 ribu orang, dan kelompok lainnya berjumlah 50 ribu orang, 150 ribu orang. Orang-orang akan mengikutiku untuk membunuh para ahli pengadilan abadi, menghancurkan formasi mereka, dan membuka pintu masuk untuk bersiap keluar dari pengepungan. 50 ribu orang lainnya akan segera memasang penghalang dan mengisolasi tempat ini. Siapkan tembok. Iblis bundar itu mengerutkan kening, Tuan, orang-orang dari Istana Kaisar Jingyu seharusnya tidak bisa datang secepat itu, bukan? Sekarang kita berada di alam bawah, kan? Saat ini, yang perlu kita waspadai bukanlah orang-orang dari Istana Kaisar Jingyu. Mereka hanya bisa menjadi bala bantuan, dan mereka tidak akan bisa sampai dalam setengah hari, tapi jangan lupa. Gunung abadi berkabut yang baru saja kita rampok. Tapi masih ada 30 ribu ahli. Kata Su Yun. Mendengar ini, Iblis bulat itu segera menyadari. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Segera buat pengaturannya. Aku akan mengulur waktu dan menyuruh semua orang bersiap. Kita akan keluar dari pengepungan. Dengan mengatakan itu, Su Yun mengaktifkan Imperial Battle Robe, sepenuhnya menyembunyikan kinya sendiri. Pada saat yang sama, jubah hitam pekat muncul, menutupi tubuhnya, menurunkan pinggiran topinya, menutupi wajahnya, dan terbang ke depan. Hampir semua orang dari pengadilan abadi terbang keluar dari area yang terdistorsi. Ketika orang terakhir terbang, area yang terdistorsi telah hilang sama sekali. Orang-orang ini berbaris berjajar, seperti tembok manusia yang tidak pernah bisa dilintasi, menghalangi jalan di depan orang banyak. Pada saat ini, seorang pria jangkung perlahan keluar dari sekelompok orang. Pria itu tampan dan mengenakan jubah berwarna coklat ke abu-abuan. Namun, yang menarik perhatian adalah satu sisi matanya memiliki tanda berbentuk matahari, sedangkan sisi lainnya memiliki tanda bulan sabit. Itu sangat ajaib, dan kulitnya sangat pucat, tapi lengan kanannya hitam pekat, seperti langit malam. Ini adalah utusan Perdana Menteri Pengadilan Abadi, Yuan Tianya. Dia mampu menghitung nasib dan mengetahui kehidupan seseorang. Dia sungguh luar biasa. Qin Qianlon, yang berada di samping, jelas pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya, dan segera berbisik ke telinga Suyun. Suyun menganggup, dan tidak mengeluarkan suara. Orang-orang di pihak Suyun jelas cemas dan gelisah, semuanya memandang ke Pengadilan Abadi dengan keterkejutan, ketakutan, kebingungan, dan keraguan di mata mereka. Adapun orang-orang dari Pengadilan Abadi, mereka memandang mereka dengan ekspresi arogan dan menghina. Banyak dari mereka bahkan memiliki rasa jijik di wajah mereka. Utusan Perdana Menteri Pengadilan Abadi, Yuan Tianya, berbicara. Ini bukanlah hal yang baik. Setidaknya, ini melanggar aturan alam abadi. Siapa kamu? Beritahu kami nama Anda dan jangan menolak. Ikutlah dengan kami ke Pengadilan Abadi. Dengan begitu, kita bisa terhindar dari pembantaian, bukan? Moralitas orang-orang di Pengadilan Abadi cukup jelas. Suyun berkata dengan acu tak acu, saya hanya melakukan sesuatu yang kalian semua tidak bisa lakukan. Meskipun ini memang melanggar aturan yang abadi, jika Anda secara membabi buta mengikuti aturan yang abadi, terkadang, bahkan jika Anda tahu bahwa beberapa orang salah, kamu masih tidak bisa mengendalikannya, kan? Pengadilan Abadi bertindak sesuai aturan. Orang luar tidak punya hak untuk mengatakan apapun. Jika Anda tidak puas, Anda bisa mencari kami. Kata Yuan Tianya, meskipun itu adalah kalimat sederhana, itu sepenuhnya menjelaskan tirani dan kekuasaan Pengadilan Abadi. Aku tidak bisa mengalahkanmu, jawab Suyun langsung. Kalau begitu kamu harus tunduk. Pengadilan Abadi mewakili keadilan. Maksud Anda, Anda ingin kami tunduk pada keadilan? Bukan begitu. Tentu. Suyun berkata dengan lugas, namun, di permukaan, aku tunduk padamu, tapi diam-diam melakukan beberapa hal yang melanggar aturan keabadian. Bisakah kamu mentolerirnya? Bagaimana aku bisa mentolerirnya? Bukankah istana Kekaisaran Jingyu dan aliansi Sekte Abadi lainnya tunduk pada Pengadilan Abadimu di permukaan? Namun secara rahasia, mereka menyerang Sekte Peerless, merebut tubuh dewa, dan bahkan berkolusi dengan kekuatan segala alam untuk menciptakan kekacauan di Pengadilan Abadi. Karena Anda dapat menyimpulkan lokasi kami saat ini melalui takdir, maka mustahil bagi Anda untuk tidak mengetahui hal-hal ini. Mengapa Anda mentolerir hal-hal yang melanggar aturan keabadian? Kata Su Yun. Beberapa saat yang lalu, Keitian telah menghubungi semua mata-mata yang ditempatkan di sisi aliansi Sekte Abadi. Hampir semua aliansi Sekte Abadi memiliki ruang yang terdistorsi di sekitar mereka, yang berarti kemanapun mereka mundur, mereka akan dicegat oleh orang-orang dari Pengadilan Abadi. Sejak awal, orang-orang dari Pengadilan Abadi sudah memperhatikan mereka. Kita tahu bahwa istana Kekaisaran Jingyu berencana untuk merebut tubuh dewa. Belum lagi istana Kekaisaran Jingyu, masih banyak harimau dan serigala di Pengadilan Abadi yang mendambakan tubuh dewa. Namun, mengetahui adalah satu hal, melakukan adalah hal lain. Lalu kenapa kamu tidak melakukannya? Ini masalah Pengadilan Abadi kami. Anda tidak punya hak untuk ikut campur. Lalu kenapa kamu mengganggu kami hari ini? Su Yun berkata dengan acu-ta'acu, karena kamu tidak berencana untuk menghancurkan orang-orang yang mengintip tubuh dewa, maka biarkan kami melakukannya untukmu. Apa? Yuantianya mengerutkan kening, apakah Anda berhubungan dengan Sekte Peerless? Atau apakah itu ada hubungannya dengan tubuh dewa? Su Yun tersenyum tipis, semuanya ada hubungannya. Hei hei, jangan coba-coba menipuku. Meskipun kondisi untuk mengaktifkan teknik ramalanku sangat keras, masih mungkin menggunakan teknik ini untuk mengintipmu. Lalu kenapa kamu tidak mendesaknya? Kenapa kamu bertanya padaku? Kata Su Yun. Mantra semacam ini yang bisa mengintip nasib seseorang tidak bisa diaktifkan dengan mudah. Paling tidak, itu harus diakumulasikan seiring berjalannya waktu. Bagaimanapun, ini adalah teknik abadi yang bertentangan dengan tatanan alam surga. Yuan tianya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun lagi. Jelas sekali, tebakan Su Yun benar. Meskipun pengadilan abadi sudah mengetahui siapa yang telah lama memata-matai tubuh dewa, mereka belum mengambil tindakan. Jika tebakanku tidak salah, seseorang dari pengadilan abadi pasti telah melakukan sesuatu untuk menghentikan mereka. Menghukum orang-orang dari Istana Kekaisaran Jingyu, kan? Di pengadilan abadi yang begitu besar, ada orang-orang baik dan orang-orang setia, tapi saya tidak percaya bahwa tidak ada satupun dari orang-orang pengkhianat itu. Saya tidak tahu siapa Anda, tetapi dari kenyataan bahwa Anda telah berusaha keras untuk melindungi Istana Kekaisaran Jingyu dan datang ke sini untuk mengepung kami, terlihat bahwa Anda sepertinya tertarik pada tubuh dewa. Su Yun berkata lagi, dengan mengatakan itu, dia menatap Yuan tianya. Tanpa diduga, saat dia selesai berbicara, ekspresi Yuan tianya tiba-tiba berubah. Anda, jangan bicara omong kosong, Istana Kekaisaran Jingyu sudah mulai menghukum kami, dan Lin Yu Jing juga telah dibawa ke pengadilan abadi. Lalu mengapa keputusan Lin Yu Jing belum keluar? Mengapa Luo Huling hanya menjaga Istana Kekaisaran Jingyu dan tidak melanjutkan penyelidikan? Banyak hal yang mencurigakan dalam masalah ini, dan masih banyak hal yang perlu dibicarakan dan diselidiki. Kok bisa semudah itu? Yuan tianya tidak lagi tenang, meskipun dia tahu bahwa Su Yun hanya menebak-nebak, tapi semua tebakannya, tanpa kecuali, semuanya benar. Bahkan jika tidak ada bukti, hati Yuan tianya masih terasa seperti ada duri di dalamnya, dan rasanya tidak enak. Mungkin bahkan Luo Huling tidak mengetahui masalah ini, tetapi dia tahu bahwa Lin Yu Jing juga tahu bahwa kekuatan Sekte Abadi ini akan tetap berguna di masa depan, dan dia tidak dapat membiarkan kekuatan ini dihancurkan seperti ini. Memikirkan tentang bagaimana kekuatan misterius memanfaatkan situasi untuk menelan Sekte Abadi lainnya dalam beberapa tahun terakhir, dia mulai khawatir. Menambah kebingungan dari insiden Sekte Peerless, dia tidak bisa tidak menghitung nasibnya, dan kehilangan sebagian besar umur abadinya. Itulah mengapa Pengadilan Abadi mengambil tindakan kali ini. Saya tidak ingin membuang-buang kata-kata lagi dengan orang-orang keras kepala seperti Anda. Karena Anda tidak mau dengan patuh mengikuti kami ke Pengadilan Abadi, maka jangan salahkan saya. Yuan tianya mengangkat tangannya dan berteriak, bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Membunuh. Dia tidak berencana membiarkan siapapun hidup. 1077 Yuan tianya jelas marah dengan pertanyaan Suyun, dan tidak berencana membawa orang-orang ini ke Pengadilan Abadi untuk menginterogasi mereka secara perlahan. Faktanya, Suyun tahu bahwa meskipun dia benar-benar pergi ke Pengadilan Abadi bersama mereka, orang-orang ini mungkin tidak dapat bertahan hidup. Namun, karena Yuan tianya telah memilih untuk mengambil tindakan, tidak ada alasan bagi Suyun untuk takut. Meski lawannya kuat, bukan tidak mungkin dia bisa bertarung, setidaknya dia tidak bisa kehilangan momentum. Menabrak. Semburan ki abadi keluar dari telapak tangan Suyun, diam-diam mendekati Yuan tianya. Pada saat yang sama, tangan kirinya membentuk segel, sarung pedang dengan cepat bergetar, setelah itu, sejumlah besar pedang terbang-terbang menuju Yuan tianya seperti arus deras. Suara dentang pedang mengguncang dunia, dan bayangan pedang menembus mata orang-orang di sekitar mereka, menyebabkan mereka tidak bisa membuka mata. Niat pedang yang tajam seperti itu sungguh mengejutkan mata orang-orang di sekitarnya. Sebelum Yuan tianya dapat melihat gambar pedang dengan jelas, dia merasakan segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi ilusi dan berkabut. Orang-orang di sekitarnya tiba-tiba menghilang, dan segalanya menjadi terdistorsi. Teknik ilusi Yuan tianya mengerutkan kening, sungguh teknik ilusi yang brilian, bisa digunakan tanpa suara, kuat, tapi tidak ada gunanya melawanku. Dengan mengatakan itu, Yuan tianya tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih ke udara di depannya. Dia benar-benar mengeluarkan pedang kristal panjang dan ramping dari udara. Dia memegang pedang dengan satu tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi, ekspresinya sangat serius. Biarkan pedang takdir memotong semua kemunafikan ini. Saat suaranya jatuh, pedang yang disebut takdir segera menebas, dan ilusi di sekitarnya langsung terbelah menjadi dua bagian oleh ujung pedang, menghilang ke udara tipis. Namun, saat teknik ilusi dipatahkan, yang masuk ke mata Yuan tianya adalah pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya. Seni pedang tanpa batas. Saat itu juga, Yuan tianya mengenali teknik pedang kekaisaran yang ganas. Saat itu, leluhur pedang telah menjelajahi dunia tanpa hambatan, jadi dia secara alami melewati alam abadi. Puci, 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 puci. Suyun saat ini, dengan kultifasinya yang tinggi, terlepas dari apakah itu kecepatan atau kekuatan, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Masing-masing dari ribuan pedang tajam itu seperti seberkas cahaya, dan ketika mereka terbang dengan kecepatan penuh, mereka tidak bisa lagi melihat tampilan aslinya, hanya menyisakan berkas cahaya dan gelombang niat pedang yang menusup tulang. Seribu pedang menebas tubuh Yuan tianya dengan panik. Dalam sekejap, tubuh Yuan tianya dipenuhi luka pedang dan darah segar merembes keluar, tampak sangat mengerikan. Namun, fenomena ini menyebabkan Suyun mengerutkan kening. Pertahananku telah rusak. Ini tidak mungkin. Para ahli dari pengadilan abadi ini semuanya berada pada tahap keempat dari alam abadi roh yang mendalam. Sebagai utusan pengadilan abadi, budidaya Yuan tianya jelas berada di atas ini. Paling tidak, dia harus berada pada tahap kelima dari alam abadi roh yang mendalam. Serangan-serangan ini paling banyak akan menghabiskan ki abadinya. Namun di detik berikutnya, Yuan tianya bergerak. Meski penuh luka dan memar, dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia mengangkat pedang takdir lagi dan mengayunkannya ke bawah. Tidak ada gerakan yang mencolok, tidak ada aura pedang yang tajam. Itu hanya ayunan biasa, tapi... Puci-puci-puci-puci. Tubuh Suyun tiba-tiba bergetar, sejumlah besar bekas luka pedang muncul di tubuhnya, darah bercecaran di mana-mana, dan sensasi robekan yang hebat memenuhi seluruh tubuhnya. Melihat Yuan tianya, saat ini dia bahkan tidak bisa melihat satupun luka pedang di tubuhnya. Dia sebenarnya menggunakan pedang takdir untuk memindahkan luka di tubuhnya ke tubuh Suyun. Bahkan Imperial Battle Robe tidak bisa bertahan melawan kerusakan seperti ini. Hanya dalam satu pertukaran, Suyun terluka. Perasaan sakit yang telah lama ditunggu-tunggu ini menyebabkan jantungnya menegang tak terkendali. Dulu, tidak peduli siapa yang dia hadapi, Suyun tidak pernah menderita kerugian, tapi sekarang, dia langsung melihat darah. Suyun, hati-hati, ada yang salah dengan pedangnya. Saat itu, suara Lingkingyu keluar dari sarung pedang. Suyun menganggupkan kepalanya, kultifasi Lingkingyu saat ini mungkin tidak kuat, tapi penglihatannya tak tertandingi, bahkan makhluk abadi pun bisa melihatnya. Dia melirik ke arah pedang panjang yang berkilauan dan berkilauan. Qi yang dipancarkan dari pedang sama sekali tidak terlihat seperti niat pedang. Itu misterius dan mendalam, dan dia tidak tahu jenis Qi apa itu. Dia menarik nafas dalam-dalam, matanya dipenuhi kedengkian saat dia mengalihkan pandangannya ke Yuantianya. Yuantianya tidak mau membuang waktu, dan langsung bergegas menuju Suyun. Pedang takdir yang berkilau dan cemerlang sekali lagi diangkat tinggi olehnya, tapi kali ini, seolah-olah matahari dan bulan bergantian, dan bintang-bintang berputar. Seolah-olah ada alam semesta yang belum pernah dilihat siapapun di ujung pedangnya. Runtuh. Yuantianya berteriak, dan menebas dengan pedangnya. Retakan. 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 Hampir pada saat yang sama, ruang di sekitar Suyun tiba-tiba hancur, area yang hancur dengan cepat menyebar, langsung mengelilingi tubuhnya, kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran dengan cepat diaktifkan. Ketika area yang hancur hendak menyentuh tubuhnya, itu segera dihilangkan oleh kekuatan ilahi, tetapi pada saat yang sama jubah pertempuran kekaisaran menghilangkan kekuatan penghancur, itu juga secara gila-gilaan memakan kekuatan abadi di tubuh Suyun. Jika dia bertarung langsung dengan kekuatan abadinya, Suyun tidak akan menjadi tandingannya. Dia hanya berada di tahap ketiga dari alam abadi yang mendalam roh, dan jauh dari tandingan Yuantianya, yang berada di tahap kelima dari alam abadi yang mendalam roh. Jika dia terus ragu, dia pasti kalah. Suyun mengatupkan giginya, dia melihat sekeliling, dan menyadari bahwa Kinkian London yang lainnya juga bertarung dengan sekuat tenaga, tidak ada yang santai. Di belakang tentara, sejumlah besar makhluk abadi muncul. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bergegas dari Misty Immortal Mountain untuk mendukung pengadilan abadi. Meskipun Suyun telah meminta Iblis Bundar untuk memasang penghalang, penghalang itu tidak akan mampu bertahan lama. Tidak ada waktu. Jika dia dikalahkan dan ditangkap, identitasnya sebagai penggarap Iblis akan tetap terungkap. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa mengambil inisiatif. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan segera mengaktifkan jiwa Iblis Orang Suci Iblis. Meskipun dia menghadapi orang-orang dari pengadilan abadi, dia tidak peduli. Dengan aktifasi jiwa Iblis Orang Suci Iblis, sejumlah besar Ki Iblis segera keluar dari tubuhnya. Faktanya, sejak awal, Suyun telah khawatir, jika dia tidak bisa membunuh makhluk abadi ini, maka begitu dia menggunakan kekuatan jiwa Iblis Orang Suci Iblis, alam Iblis sejati akan terungkap sepenuhnya, dan alam Iblis sejati itu selalu bersikap low profile pasti akan menarik perhatian pengadilan abadi dan bahkan dunia abadi. Jika pengadilan abadi mengeluarkan dekrit, meminta berbagai sekte besar pengadilan abadi untuk bergabung dan memusnahkan alam Iblis sejati, maka mungkin tidak ada yang bisa menyelamatkan alam Iblis sejati. Meskipun alam Iblis sejati saat ini telah berkembang dengan kecepatan menakjubkan yang sulit digambarkan dengan kata-kata dengan bantuan Suyun, dibandingkan dengan pengadilan abadi, perbedaan kekuatan antara alam Iblis sejati dan pengadilan abadi lebih dari 108 ribu mil. Akan lebih baik jika dia tidak bisa mengungkap identitasnya sebagai penggarap Iblis, tapi saat ini, pertarungan sudah berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Saat ini, saya hanya bisa membunuh orang-orang dari pengadilan abadi ini. Wajah Suyun menunjukkan ekspresi menyeramkan, dia mengatupkan giginya, dan sepenuhnya mengaktifkan kekuatan jiwa Iblis orang suci Iblis. Pada saat itu, Ki abadinya mendidih hingga mencapai puncaknya, dan kekuatannya juga mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh auranya juga menembus semua tekanan dari pengadilan abadi, dan dengan kekuatan satu orang, dia mendorong kembali semua aura pengadilan abadi. Apa? Ekspresi Yuan Tianya berubah. Orang-orang dari pengadilan abadi juga melihat Suyun saat ini dengan kaget. Tidak ada yang percaya bahwa Suyun saat ini telah banyak berubah. Aura ini, sebenarnya masih berkembang. Ini adalah Ki Iblis. Tapi, kekuatan ini, apa yang sedang terjadi? Mata Yuan Tianya melebar saat dia melihat Suyun dengan kaget. Penggarap Iblis. Penggarap Iblis. Di sini, sebenarnya ada penggarap Iblis. Di dunia abadi ini, seorang penggarap Iblis telah benar-benar muncul. Dan itu bahkan seorang penggarap Iblis dengan Ki Iblis yang begitu kuat. Apakah kamu dari alam Iblis sejati? Yuan Tianya hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak hanya terkejut dengan kekuatan Suyun, tapi lebih dari itu karena identitasnya. Sejak zaman kuno, makhluk abadi dan Iblis tidak pernah hidup berdampingan. Namun, Iblis yang diketahui orang telah lama menurun, tapi mengapa Iblis di depannya begitu kuat? Yuan Tianya tidak lagi tahu metode apa yang dimiliki Suyun saat ini, tapi dia tahu bahwa orang saat ini bukan lagi eksistensi yang bisa dia lawan. Sebelumnya, dia tidak bisa melihat menembusnya, tapi dia tahu itu hanya karena Suyun memiliki harta ajaib di tangannya, dan harta ajaib itulah yang menyembunyikan budidayanya. Tapi sekarang, berbeda, dan alasan mengapa dia tidak bisa melihat melalui kultifasinya adalah karena kekuatannya terlalu tinggi. Ini pasti tercipta melalui dukungan harta karun ajaib atau teknik abadi. Kekuatan semacam ini bukanlah sumber energimu. Yuan Tianya menarik napas ringan, dan berkata, karena itu bukan kekuatanmu sendiri, maka, di depan pedang takdirku, semua ini sama sekali tidak berguna. Dengan itu, Yuan Tianya mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya lagi, bersiap untuk menyerang. Tapi di detik berikutnya, jagoan. Sesosok cepat tiba-tiba muncul di depan Yuan Tianya. Sebelum Yuan Tianya sempat bereaksi, dia melihat Ria yang memancarkan Ki Iblis padat berdiri di depannya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dia juga tidak tahu apa yang telah dilakukan pihak lain, tapi dia bisa merasakan bahwa pada saat itu juga, pihak lain sudah melancarkan serangan. Alam macam apa itu? Bahkan dia, spirit mendalam abadi tahap kelima, tidak bisa menangkap gerakan pihak lain. Bagaimana ini mungkin? Retakan. Pada saat ini, suara jernih terdengar. Yuan Tianya menjadi pucat karena ketakutan, dia dengan cemas menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa pedang di tangannya benar-benar patah pada saat ini. Ternyata saat Suyun mendekatinya, dia sudah memotong pedang kematian di tangannya menuju pedang takdir. Dengan dukungan kekuatan Dewa Roh, pedang kematian yang ganas dan menakutkan itu tidak terkalahkan. Yuan Tianya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tekniknya dipatahkan. Puci. Dengan rusaknya harta ajaib, tubuh Yuan Tianya bergetar hebat. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. 1078. Bang. Di bawah krisis, Yuan Tianya juga menyalakan semacam mantra, dan asap putih abu-abu meledak antara Suyun dan dia, lalu mereka berdua mundur dengan keras. Suyun telah mundur kurang dari 100 meter, sementara tubuh Yuan Tianya terjatuh di udara. Jika bukan karena ahli pengadilan abadi, yang memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, yang bergegas mendukung Yuan Tianya, kejatuhan Yuan Tianya tidak akan berakhir. Pada saat ini, ada darah di sudut mulut Yuan Tianya, dan penampilannya yang acak-acakan benar-benar berbeda dari penampilannya yang riang dan tidak terkendali sebelumnya. Saat ini, dia sepertinya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Melihat reaksi Yuan Tianya, orang-orang dari pengadilan abadi dan sekte abadi lainnya semuanya tercengang. Orang-orang di pengadilan abadi bergidik dan menggigil. Qin Qianlon, Xing Bai, Wei Ming, dan Kei Tian bahkan lebih terkejut lagi. Mata mereka membelalak seperti mata banteng, seolah-olah akan lepas dari rongganya. Menteri pengadilan abadi yang bermartabat, Yuan Tianya, yang bisa melihat masa depan dan mengintip ke masa lalu, dipukuli seperti anjing liar oleh Suyun. Orang ini, seberapa kuat dia, mungkinkah, dia sudah bisa melawan pengadilan abadi. Ketika Yuan Tianya muncul, hati hampir semua orang diselimuti oleh ketakutan yang tidak dapat dijelaskan, karena bukan hanya Yuan Tianya, tetapi juga utusan dari pengadilan abadi. Ada banyak tingkatan di pengadilan abadi, dan setiap tingkat memiliki utusannya sendiri. Eksistensi seperti Yuan Tianya yang bisa menggunakan seni abadi untuk melihat nasib disebut utusan perdana menteri. Mereka yang bisa dengan hormat disebut utusan semuanya adalah eksistensi luar biasa di pengadilan abadi. Dewa biasa tidak mungkin menjadi musuh dengan keberadaan seperti itu. Bahkan sekte besar dari sekte abadi mungkin bukan tandingannya. Orang-orang seperti Qin Qianlon dan Xing Bai mungkin memiliki peluang untuk menang jika mereka mengandalkan angka, tetapi jika itu pertarungan satu lawan satu, mereka pasti bukan tandingan Yuan Tianya. Tapi hari ini, eksistensi yang semua orang anggap tinggi, perkasa, dan tak tertandingi telah direduksi menjadi kondisi yang menyedihkan. Pada saat itu, ketika Qin Qianlon dan yang lainnya menatap Su Yun lagi, hati mereka dipenuhi dengan pemujaan dan rasa hormat. Bagus! Bagus! Uhuk-uhuk! Bagus! Yuan Tianya terbatuk keras, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menenangkan tubuhnya. Dia mendorong orang-orang dari pengadilan abadi yang mendukungnya, dan menatap Su Yun dengan keterkejutan dan kemarahan di matanya. Aku tidak pernah mengira bahwa penggarap iblis sekuat itu sudah muncul di alam iblis sejati. Sangat bagus! Sangat bagus! Meskipun dia berbicara, Su Yun tidak memperhatikannya. Su Yun saat ini telah mengaktifkan jiwa iblis orang suci iblis, lalu, hanya ada satu pemikiran di benaknya, dan itu adalah melenyapkan semua orang dari pengadilan abadi. Kalau tidak, dia dan alam iblis sejati akan menghadapi bencana. So 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 so. Sejumlah besar pedang tajam meluncur menuju Yuan Tianya seperti arus deras, membentuk pengepungan. Setiap pedang dianugerahiki abadi yang kuat oleh Su Yun. Jika orang lain dari pengadilan abadi terkena salah satu dari ribuan pedang terbang ini, mereka akan mati di tempat atau terluka parah. Dong 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 dong. Benar saja, tubuh Yuan Tianya seperti selembar kertas di jendela. Setelah ditembus, langsung menjadi compang camping. Dalam sekejap mata, itu seperti jaring ikan. Ada lubang di mana-mana, dan dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Jika dia tidak menggunakan ki abadi untuk menutup luka di tubuhnya tepat waktu, dia mungkin sudah mati karena gerakan ini. Pak! Orang-orang dari pengadilan abadi segera berteriak. Namun, Yuan Tianya masih bisa mengeluarkan suara dalam kondisi ini. Dia sepertinya menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak, lindungi aku. Hampir semua orang di pengadilan abadi yang bertarung dengan Qin Qianlon dan yang lainnya segera menyerah pada lawan di depan mereka dan bergegas menuju Yuan Tianya dengan gila. Mereka membentuk tembok manusia dan berkumpul di satu tempat, tiga di dalam dan tiga di luar. Pada saat ini, bel besar tiba-tiba melayang di belakang Yuan Tianya, yang berada di ruang dalam. Lonceng mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan, mengeluarkan gelombang suara lonceng yang merdu dan tubuh Yuan Tianya yang compang kemping. Pada saat ini, juga dipenuhi dengan sejumlah besar cahaya, seperti keajaiban. Lonceng besar ini memungkinkan hidupnya, yang seperti lilin yang tertiup angin, diperpanjang untuk waktu yang singkat. Hancurkan semuanya. Suara dingin dan kejam keluar dari sudut mulut Suyun. Dengan lambayan tangannya, ribuan pedang terbang segera dipasang kembali dan ditumpuk, membentuk pedang yang sangat besar. Dengan suara keras, di bawah kendalinya, pedang itu langsung menebas ke arah mereka. Pedang yang menghancurkan bumi itu sepertinya ingin membelah langit yang terang dan luas menjadi beberapa bagian. Orang-orang dari pengadilan abadi yang berkumpul di sekitar Yuan Tianya membuka mata lebar-lebar, melihat pedang yang turun. Saat ini, kesombongan di wajah mereka sudah hilang tanpa bekas, digantikan oleh rasa takut dan tidak percaya. Weng-weng-weng. Arus pedang mengeluarkan suara gemuruh seperti binatang buas, dan segera menebasnya. Xing Bai dan yang lainnya melihat bahwa semua orang di pengadilan abadi, tanpa kecuali, semuanya ditelan oleh arus pedang. Niat pedang yang ganas itu seperti pisau daging, dengan ganas menebas mereka yang sedang dilahap. Pedang ki yang mengiringi niat pedang menari-nari di tengah daging dan darah yang berterbangan. Di antara raungan yang ditimbulkan oleh arus pedang, ada juga raungan yang sangat menyedihkan. Orang-orang dari pengadilan abadi semuanya ditekan oleh serangan Suyun. Semuanya, untuk apa kalian masih berdiri di sana? Segera tutup semua fluktuasi ki abadi di area ini, dan tekan sepenuhnya tempat ini. Bekerja sama dengan Tuhan, dan hancurkan mereka semua. Wei Ming yang pertama bereaksi, dan segera mengeluarkan teknik dan berteriak keras. Ketika Keitian, Xing Bai dan yang lainnya mendengar ini, bagaimana mungkin mereka masih tercengang saat itu juga. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh orang-orang dari pengadilan abadi ini. Dalam sekejap, semua makhluk abadi mengambil tindakan, dan teknik abadi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari segala arah seperti tetesan hujan, mewarnai langit biru dengan segala macam warna, membuatnya terlihat sangat indah. Namun, ketika mantra ini bertabrakan dengan kerumunan yang ditelan oleh gambar pedang dan arus pedang, turbulensi yang hebat sudah cukup untuk menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah. Daerah itu, diserang secara langsung oleh ratusan ribu makhluk abadi, dan ledakan mengerikan itu bahkan lebih terkonsentrasi daripada petasan. Turbulensi yang hebat secara langsung mengubah ruang, dan penampakan orang-orang di dalamnya tidak lagi terlihat dengan jelas. Lingkaran cahaya berwarna-warni memenuhi semua yang ada di sana, dan bahkan gambar pedang dari pedang Su Yun tidak dapat dilihat. Turbulensi yang intens berlangsung selama lima puluh nafas sebelum perlahan berhenti. Ketika suara keras terakhir berhenti, hati semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Hampir dua ratus ribu pasang mata memandang pada saat yang bersamaan. Pemandangan di depan mereka benar-benar sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ruang di sana telah sepenuhnya terdistorsi dan hancur berkeping-keping. Sosok-sosok dari istana abadi telah lama menghilang. Seiring dengan ledakan, mereka berubah menjadi debu dan musnah seluruhnya. Namun, di ruang terdistorsi, di tengah debu yang belum menyebar, masih ada seseorang yang berdiri. Berdiri di sana adalah seseorang dengan lubang pedang di sekujur tubuhnya. Sosoknya yang rusak sangat menarik perhatian di ruang kosong dan terdistorsi ini. Yuan tianya. Dia sebenarnya belum mati. Banyak orang berteriak ketakutan. Menghadapi serangan seperti itu, dia sebenarnya tidak mati. Su Yun juga mengerutkan kening. Dengan begitu banyak makhluk abadi yang menyerang, kecuali seseorang dari wilayahnya saat ini, dia akan bisa mengabaikannya. Kalau tidak, bahkan jika makhluk abadi lainnya tidak mati, mereka masih akan terluka parah. Namun, melihat Yuan tianya saat ini, sepertinya serangan tadi bahkan belum mendarat di tubuhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata di sekitar Yuan tianya sebenarnya ada lapisan cahaya abu-abu samar. Cahaya abu-abu ini seperti riak, terus berfluktuasi di sekelilingnya. Materi apapun yang mendekati riak ini akan segera terpental, tidak bisa masuk sama sekali. Mata Suyun berkedip, jari-jarinya bergerak lagi, dan ribuan pedang tajam segera meluncur menuju Yuan tianya. Uuh, 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 uuh. Pedang tajam itu menghantam penghalang riak, menghasilkan suara batu yang jatuh ke air, dan kemudian semuanya dipantulkan kembali, tidak mampu melukai Yuan tianya sama sekali. Di dalam, mata Yuan tianya terpejam, tangannya dengan cepat membentuk segel tangan, dan tidak ada yang tahu teknik abadi apa yang dia gunakan. Jadi begitu. Suyun melambaikan tangannya dan semua pedang terbang itu terbang kembali ke sarung pedangnya. Dia memegang pedang kematian dan perlahan terbang menuju Yuan tianya. Namun, matanya dapat melihat semuanya, Anda ingin bawahan Anda melindungi Anda sehingga Anda dapat menggunakan teknik untuk melindungi diri Anda sendiri. Mengorbankan nyawa bawahanmu untuk melindungi dirimu sendiri. Aku selalu berpikir bahwa orang-orang di pengadilan abadi tidak akan melakukan hal seperti itu, tapi dari kelihatannya hari ini, sepertinya aku salah. Kamu tidak perlu bicara omong kosong. Yuan tianya membuka matanya, ekspresinya sangat menyeramkan, menggunakan teknik jahat untuk meningkatkan kekuatanmu. Tercelah, pengadilan abadi tidak akan membiarkan penggarap iblis seperti mu pergi. Secepatnya, segera, Anda akan menghilang begitu saja. Raungan keluar dari mulut Yuan tianya yang compang kemping. Suyun mendengus, dia terlalu malas untuk membuang kata-kata, dia mengangkat pedang kematian dan bergegas ke depan. Pedang kematian yang gelap gulita meledak dengan cahaya hitam yang tak terbatas. Namun, saat itu, Yuan tianya sepertinya telah menyelesaikan teknik abadinya, dan hanya mendengarnya mengaum tiga kali. Ah, ah, ah. Kemudian, dia melambaikan tangannya ke udara, dan lingkaran riak keluar dari tangannya, menghantam ruang di atasnya. Dalam sekejap, ruang itu terdistorsi, membentuk pusaran besar. Tuan, hati-hati. Setan bulat itu merasa ada yang tidak beres dan segera berteriak. Aura spasial yang padat. Mungkinkah, Su Liu Luo juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah berpikir sejenak, wajah kecilnya menjadi sangat pucat, dan dengan cemas berteriak pada Su Yun, kakak. Dia mungkin meminta bantuan dari pengadilan abadi. Hati-hati. Tapi Su Yun saat ini sudah seperti anak panah di busur, dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Orang-orang pengadilan abadi lainnya sudah mati, dan jika dia membunuh Yuan Tianya, dia akan bisa mengakhiri segalanya. Bila pedang kematian diarahkan langsung ke kepala Yuan Tianya. Dia mengenakan Imperial Battle Robe, jadi meskipun Yuan Tianya memiliki perlindungan Ki Barrier, dia tidak akan bisa memblokir Su Yun. Dengan serangan pedang ini, Yuan Tianya pasti akan mati. Hanya saja, pada saat bahaya yang akan segera terjadi. Hua! Dari pusaran air di langit, seberkas cahaya biru tiba-tiba turun dan langsung menerpa tubuh Su Yun. Pada saat itu, Su Yun merasakan kekuatan di tubuhnya mundur dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam waktu kurang dari tiga napas waktu, dia telah kembali ke tahap ketiga dari spirit mendalam abadi. Apa? Su Yun menjadi pucat karena ketakutan. 1079 Su Yun menatap tangannya sendiri dengan kaget, merasakan Ki yang bocor keluar dari tubuhnya, tapi semua tanda memberitahunya bahwa kekuatan iblis suci dan jiwa iblis yang dia dorong telah menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Su Yun mengerutkan kening, wajahnya muram seperti arang. Jika dia kehilangan kekuatan orang suci iblis dan jiwa iblis saat ini, maka dia tidak akan memiliki modal untuk melawan pengadilan abadi. Ki spasial yang sangat padat, Su Yun, kamu mungkin terkena teknik abadi percepatan waktu lawan yang menyebabkan kekuatan orang suci iblis dan jiwa iblismu menghilang. Saat Su Yun bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, Ling Qingyu berbicara lagi dari sarung pedangnya. Percepatan waktu. Ya, aku khawatir teknik ini datang dari orang yang dipanggil. Ling Qingyu berkata dengan suara rendah, sekelilingmu dipenuhi dengan sejumlah besar Ki aneh. Ki ini mempercepat waktu. Meskipun hanya efektif di area ini, tapi itu sudah cukup, jika manusia tetap tinggal di area ini untuk waktu yang lama. Sedetik, aku takut mereka akan berubah dari bayi menjadi lelaki tua, dan itu sama bagimu, karena percepatan waktu, kekuatan orang suci iblis dan jiwa iblis di tubuhmu telah berakhir lebih awal, itulah sebabnya ada efek seperti itu. Mendengar itu, hati Su Yun mencelos. Jika itu masalahnya, maka tidak ada solusi, karena menurut akal sehat, jika dia tidak menunggu beberapa bulan, dia tidak akan bisa mendesak orang suci iblis dan jiwa iblis lagi. Jika berada di sekte pencarian abadi, Su Yun akan memilih untuk memasuki dunia luar angkasa khusus untuk berkultivasi selama beberapa bulan, dan di luar, hanya perlu beberapa hari baginya untuk menyerap energi yang cukup untuk mendesak orang suci iblis dan jiwa iblis. Tapi dari kelihatannya, dia tidak bisa lagi mengandalkan iblis suci dan jiwa iblis untuk menentukan hasil pertempuran. Dentang. Di langit, pusaran air berputar semakin cepat. Dalam diagram berputar, sejumlah besar sosok abadi melayang keluar, disertai dengan ki spasial yang padat. Ki spasial. Bagi penggarap roh, ini selalu menjadi ki yang kuat dan misterius. Dia ingat bahwa ketika dia berkultivasi di benua langit bela diri, ki mendalam setiap orang memiliki atribut yang berbeda. Bahkan leluhur pedang pernah mengembangkan ki roh ilahi murni. Tetapi terlepas dari apakah itu ki arus utama atau ki roh ilahi murni, mereka tidak sekuat ki spasial yang dapat mengontrol ruang dan waktu. Bukan karena Su Yun belum pernah mendengar tentang kekuatan ini, tapi dia tahu lebih banyak tentang harga dari penggunaan kekuatan ini. Dalam sekejap mata, 8 ribu orang telah terbang keluar dari pusaran. Setiap orang dari orang-orang ini memancarkan aura spasial yang tidak terkendali. Ketika mereka semua muncul, seolah-olah seluruh area berada di bawah kendali mereka. Ketika pusaran itu berangsur-angsur menghilang, orang terakhir akhirnya keluar dari pusaran luar angkasa yang aneh. Ini adalah wanita cantik dengan sosok menggerahkan namun riasan tebal. Wanita itu mengenakan gaun berwarna merah darah, dengan mata ular dan bibir merah. Dia tampak sangat menawan. Dia memegang manik sebening kristal di satu tangan, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Dia perlahan berjalan maju dari ujung pusaran air. Setiap langkah yang diambilnya, daging lembut tubuhnya seolah-olah bergetar, dan membuat mulut orang kering dan lidah terasa kaku, seolah-olah sedang mandi api. Di tengah kerumunan itu, sudah ada orang yang mengenali wanita yang baru datang itu. Utusan ruang dan waktu dari istana abadi. Tuan roh kosong. Teriakan itu terus berlanjut, dan Su Yun bisa mendengarnya dengan jelas. Utusan ruang waktu. Ahli tertinggi lainnya dari pengadilan abadi. Ketika Yuan Tianya, yang sudah penuh luka, melihat orang yang berjalan keluar, wajahnya segera menunjukkan ekspresi kegembiraan. Matanya yang redup dipenuhi dengan kegembiraan. Dia dengan cemas berjalan ke depan, menangkupkan tinjunya dan berkata, Salam, Tuhan roh kosong. Aiyaya, Tuan Yuan, ada apa denganmu? Bagaimana Anda bisa berakhir dalam keadaan yang menyedihkan? Ini terlalu tragis. Ini terlalu tragis. Mata ular roh kosong melirik Yuan Tianya, dan segera menutup mulutnya dan tertawa. Menghadapi kata-kata mengejek dari roh kosong, Yuan Tianya tidak mengungkapkan sedikitpun kemarahannya, namun malah memarahi Su Yun, Tuan roh kosong. Bukan berarti aku tidak berguna kali ini, tapi karena pencurinya terlalu licik, Tianya ceroboh, dan menderita kerugian. Licik. Mata ular roh kosong menyapu ekspresi Su Yun yang memegang pedang kematian dan mengenakan jubah hitam pekat, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Itu benar, seorang penggarap iblis, dan dengan metode seperti itu, jika saya tidak mengorbankan nyawa seorang murid tepat waktu untuk mengaktifkan teknik abadi yang kuat untuk mempercepat aliran waktu, saya khawatir Anda akan mati di sini. Mengorbankan seorang murid, Yuan Tianya tercengang. Tekniknya terlalu kuat, dan teknik ruang waktu biasa tidak mampu mematahkan tekniknya. Untuk ini, saya tidak punya pilihan selain menggunakan jiwa murid sebagai media untuk mengaktifkan teknik kekosongan besar dan mengakhiri tekniknya terlebih dahulu. Jadi begitu, Yuan Tianya menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Para bangsawan sedang rapat, dan secara kebetulan, saya sedang bertugas hari ini. Setelah menerima permintaan bantuan Anda, saya bergegas ke sini dengan kecepatan tinggi, he he, saya tidak pernah menyangka bahwa orang yang menyebabkan masalah hari ini sebenarnya adalah seorang penggarap iblis. Sangat bagus. Bagus sekali, Tuan Yuan, hari ini kita akan bekerja sama untuk menjatuhkan orang ini dan menampilkannya di depan para bangsawan. Saya yakin Anda dan saya akan mendapat imbalan yang cukup besar. Mata roh kosong menyipit, dan rasa dinginnya tidak berkurang. Jika Tuan roh kosong bersedia membantuku, tentu saja aku tidak akan berani menerima pujian apapun. Hanya saja penampilanku saat ini. Cedera kecil seperti apa ini? Dengan tawa menawan, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih jantung murid di sampingnya. Gerakannya sangat cepat. Bahkan sebelum muridnya sempat bereaksi, hatinya telah digali oleh roh kosong. Tidak hanya hati merah cerahnya yang dicabut, bahkan jiwa di dalam tubuhnya pun dicabut. Murid itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuhnya jatuh dari langit dan mendarat di awan di bawah. Setelah melihat ini, para murid di sekitarnya menjadi acuh-ta'acuh. Roh kosong menghancurkan hatinya, menutup matanya, dan menggerakkan bibir merahnya, seolah-olah dia sedang melantunkan semacam mantra. Jiwa yang memiliki hati sedang berjuang dengan panik di telapak tangannya, tetapi tampaknya ada lapisan penjara di sekitar jiwa, dan tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri. Dia masih mengaktifkan teknik surgawinya, dan jiwanya perlahan menghilang ke telapak tangannya yang kosong. Pada akhirnya, itu berubah menjadi bola biru muda. Saat dia mengangkat tangannya sedikit, bola biru itu terbang dan mendarat di kepala Yuantianya. Bola itu meledak, dan gerimis biru jatuh ke tubuh Yuantianya yang rusak. Dalam sekejap, tubuh Yuantianya mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bukan hanya tubuhnya, bahkan pakaian di tubuhnya pun pulih dengan cepat. Pembalikan Waktu Lingking Yu tampaknya telah merasakan perubahan pada Yuantianya melalui sarung pedang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Menggunakan nyawa seorang murid yang mahir dalam seni abadi ruang waktu sebagai harga untuk mengaktifkan teknik ini, meskipun ajaib, itu juga terlalu kejam. Suyun menatap roh kosong itu, dan menyadari bahwa murid-murid di sekitarnya semuanya tanpa ekspresi, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Yuantianya sudah pulih ke kondisinya yang tidak terluka, dan dengan bantuan Kong Ling dan para ahli pengadilan abadi lainnya, kekuatan pengadilan abadi saat ini tidak lagi bisa dilawan oleh Suyun. Dia bahkan tidak memiliki jiwa iblis suci iblis sebagai pilihan terakhirnya, dan sudah sangat sulit baginya untuk melawan Yuantianya, jadi bagaimana dia bisa melawan makhluk abadi yang kuat seperti Kong Ling, yang bisa mengendalikan waktu. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Suyun menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mundur. Su Liu Luo terbang dari jauh, menatap orang-orang di pengadilan abadi, dia berbicara kepada Suyun. Mundur, bahkan jika kita melarikan diri kembali ke alam iblis, itu akan sia-sia. Jika kita tidak memusnahkan semua orang ini hari ini, saya khawatir tidak lama lagi, para ahli alam abadi akan menyerang alam iblis sejati. Dengan situasi alam iblis sejati saat ini, mustahil bagi mereka untuk menandingi alam abadi, dan saya khawatir pengadilan abadi saja sudah cukup untuk menghancurkan alam iblis sejati. Kata Suyun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Su Liu Luo berkata dengan suara rendah, tidak benar untuk pergi, juga tidak benar untuk tinggal. Jika ini terus berlanjut, apakah kita akan mati di sini? Kita bisa pergi jika kita mau. Suyun berpikir sejenak, lalu berkata, tapi kita tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Apa rencanamu? Su Liu Luo bertanya. Suyun menoleh untuk melihat sarung pedang di belakangnya, dan bertanya, saya pernah memasuki makam kuno sekte iblis sejati, dan ada sejumlah besar harta yang ditinggalkan oleh iblis kuat. Di antaranya, tidak ada kekurangan seni ilahi yang dapat mengguncang langit dan bumi, terutama mantra yang disebut seni bayangan sekejap, yang memungkinkan saya dengan mudah menghadapi ahli manapun. Jika kita mundur seperti ini hari ini, saya khawatir tidak akan ada yang berubah, tapi jika-jika kita berusaha sekuat tenaga, kita mungkin masih mempunyai peluang untuk menang. Meskipun dia tidak memiliki jiwa iblis suci iblis, Suyun tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja mengandalkan jiwa iblis suci iblis. Terkadang, teknik lain pada tubuhnya juga bisa memberikan hasil yang tidak terduga. King Yu. Apa yang salah? Suara Ling King Yu terdengar di benak Suyun. Bisakah sarung pedang menjebak roh abadi? Suyun bertanya dengan suara rendah. Sulit. Ling King Yu menggelengkan kepalanya, meskipun dikatakan menjebak, sebenarnya itu menggunakan kekuatanku untuk menjebak. Ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Lagi pula, kultifasiku saat ini tidak tinggi, jika aku membiarkan roh abadi dalam kesendirian, aku takut aku akan dibunuh olehnya. Lalu jika aku memasukkan keberadaan roh abadi lainnya untuk membantumu, bisakah kamu melakukannya? Siapa? Tidak berwajah. Suyun menggeram. Pada saat itu, Faseles yang masih bertarung dengan gagah berani di tengah kerumunan segera bergegas menuju Suyun. Menguasai. Seru tak berwajah. Tapi Suyun tidak mengatakan sepatah kata pun, dia melepaskan sarung pedangnya dan menamparnya ke arah Faseles. Sinar cahaya menyelimuti tubuh Faseles, dan tubuhnya langsung diliputi oleh cahaya, menghilang tanpa jejak. Orang ini, meski kuat, itu pasti tidak cukup untuk menghadapi Yuan Tianya dan Kong Ling. Suara Ling Qingyu keluar lagi. Lei Ming. Hanya surga. Xing Bai. Qin Qianlon. Suyun berteriak lagi. Mendengar itu, beberapa dari mereka segera bergerak menuju Suyun. Kong Ling dan Yuan Tianya yang berada di kejauhan melihat Suyun sudah bergerak, meski tidak tahu apa yang dia lakukan, keduanya merasa itu bukan hal yang baik. Kong Ling segera mengambil keputusan dan berteriak, tangkap penggarap iblis hidup-hidup, bunuh sisanya, jangan biarkan siapapun hidup. Membunuh. Karena itu, murid-murid di belakangnya mengaktifkan teknik mereka, dan tubuh mereka menghilang pada waktu yang hampir bersamaan. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di tengah-tengah beberapa orang sekte surgawi, dan mulai membantai mereka secara sembarangan. Ini adalah teknik teleportasi spasial. Semua orang bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka terkena pisau daging. Mereka tidak siap, dan aliran darah mengalir di kerumunan. 1080. Kong Ling adalah seorang ahli dalam teknik ruang waktu. Dia bisa mengendalikan waktu dan melakukan perjalanan melalui ruang waktu, dan merupakan utusan yang sangat istimewa di pengadilan abadi. 8.000 murid yang diasuh semuanya mahir dalam teknik ruang waktu, dan dengan bilas spasial di tangan mereka, mereka membantai dengan gila-gilaan, dan pertahanan baju besi apapun seperti kertas di depan bilas spasial. 200.000 orang ini sebenarnya tidak dapat membalas terhadap 8.000 orang dari pengadilan abadi. Ini bukan lagi hanya perbedaan dalam budidaya, tetapi juga perbedaan dalam teknik abadi dan harta ajaib. Di pihak Su Yun, selain keunggulan dalam jumlah, dia tidak punya apa-apa lagi. Selain itu, orang-orang dari Istana Kaisar Bulu dan Sekte Besar lainnya sedang dalam perjalanan, dan segera, keuntungannya tidak akan ada lagi. Su Yun tahu bahwa waktu adalah hal yang paling penting, dan juga memahami bahwa jika dia terus melepasnya, dia pasti akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Jika Luo Huling tiba bersama para ahli dari Istana Kaisar Bulu dan Sekte Besar lainnya, Su Yun bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Waktu sangat penting. Su Yun mengatupkan giginya, dia memasukkan Kaitian, Qin Qianlon, Wei Ming dan Xing Bai ke dalam sarung pedang, dan kemudian bergegas menuju Kong Ling dan Yuan Tianya yang jauh. Trik macam apa ini? Yuan Tianya mengerutkan kening. Tidak peduli trik apa yang dia mainkan, tidak masalah. Tuan Yuan, ayo pergi. Jangan bilang kamu ingin gadis kecil sepertiku berurusan dengan pria besar seperti dia. Kong Ling, yang berada di samping, menutup mulutnya dan tersenyum, menatap Yuan Tianya dan berkata, Beraninya aku menyusahkan Lord Kong Ling. Serahkan tikus ini ke ujung dunia. Yuan Tianya menangkupkan tinjunya ke arah Kong Ling, lalu maju selangkah dan bergegas menuju Su Yun. Teknik pembalikan waktu Kong Ling tidak kembali ke masa sebelum pedang takdir dihancurkan, jadi Yuan Tianya tidak memiliki pedang untuk digunakan, tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak memiliki metode apapun. Dia mengeluarkan bel seukuran telapak tangan dari lengan bajunya, dan ketika dia bergegas menuju Su Yun, dia dengan cepat mengguncang bel tersebut, dan lingkaran pola suara abu-abu melayang keluar, langsung menutupi Su Yun. Namun, Su Yun, yang dilindungi oleh Imperial Battle Robe, langsung mengabaikan serangan ini. Dia menatap Yuan Tianya, ekspresinya perlahan berubah menjadi dingin. Kong Ling adalah ahli teknik ruang waktu, jika dia tidak menjaganya, bahkan jika dia membunuh Yuan Tianya, itu akan sia-sia. Saat ini, lebih baik mengurung Yuan Tianya. Selain itu, kekuatan Yuan Tianya lebih lemah dibandingkan Kong Ling, jadi kemungkinan dia menggunakan seni bayangan melayang akan jauh lebih tinggi. Memikirkan hal itu, Su Yun tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Warna pupil matanya langsung berubah. Suatu saat, warnanya menjadi merah darah, dan saat berikutnya, menjadi sangat cerah. Ini sangat aneh. Yuan Tianya menatap Su Yun, tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa tubuh Su Yun sebenarnya mulai berkedip. Hmm. Yuan Tianya merasa ada yang tidak beres dan segera menambah dering bel di tangannya. Tetapi, tidak peduli bagaimana dia mengguncang belnya, suara belnya tidak bisa menyentuh Su Yun sama sekali. Apa yang telah terjadi? Tiba-tiba, Yuan Tianya merasa pikirannya linglung, dan ketika dia melihat ke depan, Su Yun, yang seharusnya ada di sana, sebenarnya telah menghilang. Manusia, di mana dia? Yuan Tianya segera melihat sekeliling, mencari keberadaan Su Yun, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya dimanapun. Tuan Yuan, apa yang kamu lakukan? Melihat Yuan Tianya tiba-tiba berhenti, Kong Ling yang berada di kejauhan, mengerutkan kening dan berteriak keras. Kenapa orang itu tiba-tiba menghilang? Yuan Tianya berteriak dengan suara rendah, melihat sekeliling dengan waspada, selanjutnya. Bahkan auranya telah menghilang tanpa jejak, aku khawatir dia menggunakan semacam teknik licik lagi. Lenyap. Kong Ling terkejut, melihat Su Yun yang sedang mendekati Yuan Tianya, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, melihat Su Yun sudah berdiri di depan Yuan Tianya, dia tanpa sadar berteriak, Tuan Yuan, hati-hati. Tetapi, sudah terlambat baginya untuk berteriak. Menabrak. Lingkaran cahaya tiba-tiba menyelimuti Yuan Tianya, dan bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia dimasukkan ke dalam sarung pedang oleh Su Yun. Tanpa wajah, Xing Bai, Kian Qianlon, Kai Tian dan Wei Ming, yang sedang menunggu di dalam dunia sarung pedang, segera bergandengan tangan untuk menyerang Yuan Tianya. Meskipun Yuan Tianya sangat kuat dan tidak ada satupun yang bisa menandinginya, ada eksistensi yang sangat luar biasa di antara mereka. Itu adalah Wei Ming. Dia pernah menjadi tetua istana Linglong Agung, dan sekarang menjadi kepala istana Linglong Agung, dan telah mencapai titik kesempurnaan dalam teknik Linglong Agung. Dia mengaktifkan teknik grit Linglong dalam sekejap, dan ketika dia mengetahui rencana Su Yun, dia memasuki sarung pedang dan mulai membuat persiapan. Saat Yuan Tianya masuk, dia segera menyerbu hati Su Yun dan melihat seluruh pikirannya. Kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka kamu akan selalu menang. Meskipun kekuatan mereka tidak sebaik Yuan Tianya, tidak sulit untuk menjebaknya. Melihat Yuan Tianya menghilang, jantung Kong Ling melonjak. Penggarap iblis adalah penggarap iblis, metodenya terlalu aneh. Kong Ling mendengus, dan ekspresinya menjadi serius, tapi meski begitu, dia tetap tidak bisa menang melawan yang abadi. Dengan mengatakan itu, tangan rampingnya dengan cepat bergerak, dan beberapa halai space time ki melayang keluar dari ujung jarinya, terbang menuju Su Yun. Namun, saat ki terbang kurang dari 100 meter, tiba-tiba berubah menjadi banjir besar, beriak dengan ganas, menyebabkan kekosongan meledak dan terdistorsi. Dalam sekejap mata, di depan Kong Ling dan Su Yun, seolah-olah dunia telah hancur, ledakan dan distorsi spasial yang mengerikan segera mengisolasi mereka berdua, dan Su Yun, yang berada di dekatnya, pun tidak luput. Dan langsung dilahap. Melihat itu, wajah Su Li Uluo menjadi pucat, tetapi dia tidak berani mendekat, karena saat ini, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan hanya bisa mengandalkan Yuan Dimen dan Siang Yang, jika tidak dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan melakukannya. Mampu menghadapi yang abadi. Menguasai. Jangan panik. Semuanya, tunggu sebentar. Ketika Tuhan membunuh dua utusan pengadilan abadi, tidak satupun dari orang-orang ini yang akan selamat. Kalian semua, tunggu. Setan bundar itu berteriak keras. Saat ini, hanya dia dan Siang Yang yang bisa memimpin semua orang. Namun, sekarang keadaannya terlalu menyedihkan. 200 ribu orang melawan murid sekter roh kekosongan, dalam waktu kurang dari setengah dupa, mereka telah kehilangan 30 ribu orang, dan ini bahkan merupakan elit dari berbagai sekte. Jika itu adalah murid biasa, mereka pasti sudah lama dimusnahkan. Apalagi, bunuh dua utusan, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa? Berapa lama dia bisa bertahan seperti ini? Selanjutnya, bala bantuan yang dipimpin oleh Luo Wuling akan segera tiba, dan penghalang yang menghalangi Gunung Misti Immortal bisa pecah kapan saja. Jika orang-orang dari Misti Immortal Mountain mengganggu dan menyerang dari belakang, maka itu akan menjadi pukulan telak bagi pihak Suyun. Iblis Bulat dan Siang yang merasakan tekanan yang sangat besar, pada saat itu, mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada Suyun. Ledakan spasial berangsur-angsur meredah, dan ruang yang terdistorsi juga berangsur pulih. Sosok yang diselimuti sekali lagi muncul di hadapan Kongling. Namun, pupil Kongling membesar saat dia menatap pemandangan di depannya dengan tak percaya. Suyun, yang berada di ruang terdistorsi, tidak terluka sedikitpun. Sebaliknya, area di sekitarnya telah rata seluruhnya, tanpa ada tanda-tanda distorsi. Kongling bukanlah orang bodoh, dia langsung memahami semua ini. Kamu baru berada di tahap ketiga dari alam abadi yang mendalam roh. Secara logika, kamu seharusnya tidak bisa lepas dari serangan ini, dan pasti akan hancur berkeping-keping, tapi kamu aman dan sehat, jadi satu-satunya penjelasan adalah kamu memiliki harta ajaib yang luar biasa padamu. Namun, Suyun terlalu malas untuk menyianyiakan kata-kata dengannya, pedang kematian melesat ke depan, desisan pedang sedih sepertinya ingin menghancurkan langit. Lompatan Spasial Saat Suyun hendak mendekati Kongling, Kongling menggunakan gerakan lain, menyebabkan ruang di sekitar Suyun tiba-tiba bergetar, setelah itu, pandangannya beralih, dan ketika dia sadar kembali, dia sudah berada 10 ribu mil jauhnya. Lawan dengan paksa menarik diri. Suyun diam-diam mendengus, dia menoleh dan menyadari bahwa Kongling sudah mulai menggunakan gerakannya. Apakah dia mencoba meningkatkan jarak di antara mereka sehingga dia bisa menggunakan seni abadi miliknya? Suyun ingin terus menggunakan Flatting Shadow Arts, tapi saat dia hendak menggunakannya, dia merasakan gelombang pusing. The Flatting Shadow Arts adalah teknik yang tidak bisa digunakan terus-menerus. Dia memutar matanya, tiba-tiba berbalik, dan langsung lari ke kejauhan. Melihat itu, Kongling mengerutkan kening, dia segera menghentikan mantra-nya dan mengejar Suyun. Sambil berlari, Suyun terus-menerus melemparkan beberapa pedang terbang ke udara, pedang tajam itu berputar di sekitar kepalanya. Sou, sou, sou. Jari Void Spirit di belakangnya bergerak, dan ratusan dan ribuan bila energi spasial berputar ke arahnya. Namun setiap kali mereka mendekati Suyun, mereka akan langsung menghilang tanpa jejak. Hati Kongling mencelos. Tapi Suyun juga ketakutan, Imperial Battle Robe di tubuhnya ada batasnya, kekuatan Suyun saat ini terlalu kurang dibandingkan dengan Kongling, setiap kali Kongling menyerang, itu akan memosongkan ki abadi di tubuhnya sepenuhnya, jika bukan karena dukungan dari jubah pertempuran kekaisaran, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung sama sekali, tetapi kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran juga didasarkan padanya, setelah bertukar beberapa pukulan, kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran sudah ada. Berkurang setengahnya. Jika dia tidak menyelesaikan ini dengan cepat, dia pasti akan mati. Mari kita lihat kemana lagi kamu bisa lari. Area di depan Suyun tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan menjadi buram. Ketika sudah jelas, dia menyadari ada lubang hitam pekat di depannya. Ketika Suyun mendekati gua, ki abadi di tubuhnya seperti bendungan yang pecah, mengalir deras ke dalam gua. Tak hanya itu, tubuhnya juga seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, dan seluruh tubuhnya mau tidak mau bersandar ke arah gua. Jika dia jatuh ke dalam lubang hitam, kemungkinan besar dia akan mati tanpa dikuburkan. Tindakan Kongling telah menutup jalannya untuk melarikan diri. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak bisa lagi melarikan diri. Suyun mendengus, tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan dengan kecepatan yang mendekati batasnya, dia berbalik dan bergegas menuju void spirit di belakangnya. Kongling terkejut, dan segera mengucapkan mantra lainnya. Tapi saat ini, kecepatan Suyun terlalu cepat, dia muncul di depan Kongling dalam sekejap. Pedang kematian yang menyedihkan itu menebas, dan pada saat yang sama, Imperial Battle Robe mulai dengan panik menyerap ki abadi dari tubuhnya. Jagoan! Ujung pedangnya jatuh. Namun, saat ia hendak memotong kepala yang kosong, tiba-tiba ia terhenti. Pedang tajam itu tertancap di udara, dan posisi ujung pedang benar-benar terdistorsi. Wajah Kongling pucat, dia sebenarnya menggunakan Imperial Battle Robe untuk mengaktifkan ki abadinya secara paksa dan menggunakan teknik abadi. Terima kasih telah menonton!